Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita berharap kita tidak diakalin atau dikerjain seperti tahun 2014 yang lalu. Waktu itu kita sangat kuat sebenarnya di bawah itu tapi kita dikawahkan. Kita baru menang di pengadilan tinggi tetap usaha negara. Sekarang kita telah menyampaikan semua bukti, fakta, saksi, ahli dan sangat sulit untuk dibantah oleh KPU dalam persidangan. Harapan kita adalah bahwa keputusan yang akan dibacakan oleh Bawaslu nanti pada hari Minggu, jam 4 sore, keputusan itu insya Allah akan memenangkan PBB. Dan kalau itu sudah dimenangkan PBB mudah-mudahan KPU berjiwa besar. Untuk tidak pengajungannya lagi ke pengadilan Tata Usaha Negara. Masalahnya jadi berwarut-larut. Dan saya kira mungkin akan lebih banyak demo lagi kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi. KPU harus berjiwa besar. Ini bukan pengusaha pribadi. Ini adalah pengusaha negara. Kalau segalanya sudah memenuhi syarat dan alasan dan kesalahan, mempersulit PBB untuk ikut pemilu. Jadi kita berjuang secara sah dan konstitusional. Menempuh jalur lewat sidang Bawaslu. Dan kemudian saudara-saudara di sini, sah dan konstitusional. Melakukan pemberitahuan dan demo ikusi damai, tidak ada kekerasan, tidak ada kerusuhan. Semoga dari pertemuan ini, sidang Bawaslu dan demo hari ini menjadi perhatian bagi kita semua. Dan kita doakan semoga Bawaslu bebas intervensi dari pihak manapun juga. Putuskan secara objektif. Kita merekam seluruh persidangan Bawaslu. Dan juga dihadiri oleh banyak wartawan. Kalau keputusannya itu jauh beda dari fakta-fakta yang terungkap, itu nanti juga akan menjadi bertanggung jawaban kepada rakyat. Orang-orang kita, KPU akan jauh besar, Bawaslu juga akan objektif, bebas dari segala intervensi. Jadi saudara-saudara, sekarang ini sudah jam 5.40, dan batas waktu kita sampai jam 6 kalau tidak salah. Saya minta saudara-saudara semua kembali ke tempat masing-masing, dan mengeluarkan pergiatan demo aksidama ini sebelum jam 6 nanti. Soal-saudara semoga kita memenangkan sidang Bawaslu dan kebibik ikut pemilu, tapi juga insyaallah akan menjadi kekuatan penentu, kekuatan besar yang menentukan arah politik Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, maksudnya!